Halo, oke baik, bertemu kembali bersama saya, Yuliana Ratandiman dengan NIM 1803-03-0016, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cenana Kupang. Oke, baik, pada video kali ini saya akan membuat video pendek untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Terapan. Oke, teman-teman, judul bukunya Penyalahgunaan Ekonomi Domestik atau Kekerasan Uang. Oke, baik, disini saya akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan domestik. Supriya Singh adalah seorang sosiolog uang, migrasi, dan keluarga. Dia adalah profesor kehormatan di sekolah, paksa sarjana, bisnis, dan hukum. Supriya Singh menceritakan kisah 12 wanita dan di Australia yang selamat dari penyalahgunaan ekonomi. Dia menggambarkan pengalaman hidup, rience, kontrol, koresif, yang mendasari penyalahgunaan ekonomi, lintas budaya. Setiap cerita menunjukkan bagaimana wanita itu terjebak dan kehilangan kebebasannya karena suaminya menolak uang, mengambil hartanya, dan menyabot tes kemampuannya dalam pekerjaan yang dibayar. Oke, baik, kisah-kisah ini tentang keheningan, malu, bahwa ini bisa terjadi meskipun profesional dan pendidikan paksa sarjana. Beberapa wanita adalah pencari nafkah utama di rumah tangga. Wanita berbicara tentang takut mencoba untuk pergi, tentang kehilangan rasa diri mereka. Banyak yang menderita penyakit fisik dan mental, tidak tahu apa yang akan memicu kekerasan. Beberapa mencoba bunuh diri, tak satupun dari wanita yang sepenuhnya, menyadari bahwa mereka menderita kekerasan dalam keluarga melalui penyalahgunaan ekonomi. Sementara itu terjadi pada mereka. Kisah-kisah perempuan Anglo-Kelty dan India menunjukkan ekonomi penyalahgunaan. Tidak terkait dengan sistem pengelolaan uang tertentu dan kontrol. Ketika moralitas uang dihianati, maka kontrol menjadi koresif. Uang sebagai media perawatan, kemudian menjadi media pelecehan. Kisah-kisah wanita menunjukkan pentingnya berbicara tentang uang dan hubungan dengan mitra masa depan. Di seluruh tahap kehidupan dan putra dan putri mereka, para wanita melihat ini sebagai langkah penting untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan ekonomi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial tentang penyalahgunaan ekonomi. Aspek dasar sembunyi dari kekerasan keluarga. Ini juga merupakan panggilan untuk sosiolog dari uang dan yang mempelajari kekerasan keluarga untuk bekerjasama memahami uang, gender, dan kontrol koresif. Pembuat kebijakan dan praktisi kemudian dapat memahami bagaimana penyalahgunaan ekonomi dibentuk oleh gender dan moralitas uang sepanjang waktu. Ini menceritakan pengalaman hidup anglo-kiltik di Australia yang selamat dari kekerasan ekonomi. Para wanita yang menceritakan kisah mereka berharap kisah mereka akan membantu wanita lain melihat saja penyalahgunaan ekonomi. Mereka telah belajar bahwa penting untuk dibicarakan uang dan hubungan untuk mengurangi atau menghindari rasa sakit dan kehancuran dari penyalahgunaan ekonomi. Kebaik yang kedua, keningan seputar penyalahgunaan ekonomi domestik. Pelecehan ekonomi adalah bagian dari definisi hukum kekerasan keluarga di Australia. Namun, kekerasan dalam keluarga masih dianggap sebagai kekerasan fisik menyerang. Keheningan seputar penyalahgunaan ekonomi juga mencerminkan kesulitan berbicara tentang uang dalam hubungan intim. Itu dapat mengungkap masalah kekuasaan, ketergantungan, dan moralitas. Masalah kekuasaan dan kontrol terkait erat dengan negosiasi keseimbangan antara keberuntungan, ketergantungan, dan kemandirian. Uang juga dipandang sebagai pribadi, khususnya di masyarakat di Australia. Tetapi, keheningan ini telah berkontribusi pada 2,2 juta sehingga di Australia mengalami efek membakar dari kekerasan keluarga dalam keheningan dan pelaku tidak dimintai bertanggung jawabkan. Konsepsi populer kekerasan keluarga sebagai serangan fisik adalah didukung oleh fakta bahwa hanya komponen serangan fisik dari kekerasan keluarga secara langsung diskriminalisasi di Australia. Pengecualian adalah Tasmania di mana pelecehan ekonomi dan emosional telah menjadi kejahatan sejak tahun 2005. Tetapi, bahkan di Tasmania hanya ada sedikit kesadaran publik tentang penyalahgunaan ekonomi. Kerine Barwick telah menuntut kekerasan keluarga kasus Lience di Tasmania, mencatat suara wanita akan melaporkan pelecehan hanya jika ada serangan fisik. Jaksalah yang mungkin menemukan ada sejarah panjang penyalahgunaan ekonomi. Oke baik, yang ketiga penyalahgunaan ekonomi adalah yang tak terhitung cerita kekerasan dalam keluarga. Oke baik, penyalahgunaan ekonomi sudit diantisipasi atau dikenali. Komisi kekerasan keluarga telah mempelajari uang sebagai media perawatan daripada penyalahgunaan. Sosiolog uang terutama mempelajari kontrol uang dalam rumah tangga dan keluarga yang tercermin dalam pengambilan keputusan pembelajaran uang dalam keluarga terfokus pada bagaimana kekuasaan, ketidaksetaraan gender, kualitas dan ideologi mempengaruhi agenda pengambilan keputusan. Pendekatan ini mencerminkan versi kekuatan satu dimensi dan dua dimensi fokus pada konflik terbuka dan terselubung. Dimensi ketiga ini terkait erat dengan subordinasi, penaklukan, kontrol, konformisme, persetujuan dan kepatuhan. Oleh karena itu, sosiolog uang dalam karya awalnya memiliki sedikit pengaruh pada bagaimana kita berpikir atau berbicara tentang kekerasan uang. Kebaik yang keempat, pelecehan ekonomi domestik dan prevalensi. Ini adalah tentang wanita Anglo-Celtic di India, Australia yang menderita dan selamat dari penyalahgunaan ekonomi. Mereka menggambarkan berbagai tindakan yang dianggap sebagai pelecehan. Seorang suami menolak uang istrinya, mengantau apa yang dia belanjakan, menghabiskan uang dalam rumah tangga untuk dirinya sendiri. Gagal menyediakan, mendorong istri untuk mencari nafkah dan kemudian merampasnya pendapatan. Membebani dia dengan utang, menuntut mas kawin, mengirimkan semua penghasilannya dan beberapa miliknya dan milik orang tuanya menghancurkan. Perbuatan-perbuatan ini, selama perkawinan dan setelah berpisah, meliputi tiga bidang. Penyalahgunaan ekonomi, yang pertama kontrol ekonomi, eksploitasi ekonomi, dan sabotasi pekerjaan. Penyalahgunaan ekonomi dan penyalahgunaan keuangan sering terjadi digunakan secara bergantian, karena uang adalah pusat dari keduanya. Namun, ekonomi penyalahgunaan adalah konsep yang lebih luas karena melibatkan kontrol, koresif, uang, serta sumber daya ekonomi lainnya, seperti penggunaan mobil, tempat tinggal, perangkat komunikasi, dan memungkinkan diri untuk terlibat dalam pekerjaan berbayar melalui peningkatan bahasa dan keterampilan. Oke, baik teman-teman, sekian dari video pendek yang saya buatkan di atas. Semoga video yang saya buatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.